Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Core Inspiration Channel yang didedikasikan untuk berbagi inspirasi, motivasi, dan edukasi Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang LTOC 2022 atau English Language Teaching Online Conference 2022 Kalau teman-teman belum tahu apa itu LTOC LTOC ini adalah konferensi pengajaran bahasa Inggris tahunan yang diselenggarakan oleh Oxford University Press Nah seperti namanya English Language Teaching Online Conference Konferensi ini berfokus pada topik-topik seputar pengajaran bahasa Inggris dan biasanya mengangkat isu-isu yang sedang hangat, sedang trending di dunia pengajaran bahasa Inggris Maka event ini sangat cocok, sangat bagus diikuti oleh para praktisi, para pendidik, para guru bahasa Inggris maupun orang-orang yang berminat mendalami dunia pengajaran bahasa Inggris Nah ini saya sudah berada di halaman pendaftaran LTOC 2022 Ini ada bannernya di bagian atas sini, kemudian di bagian bawah ada tulisan LTOC 2022 Nah saya akan kembali ke halaman awal Google untuk menunjukkan teman-teman alamat pendaftarannya Oke kita kembali ke halaman awal Google Chrome Nah saya sudah di halaman awal Google Mari kita ketikkan alamatnya Alamatnya adalah www.oup.com slash e-l-t slash l-toc Atau www.oup.com garis mereng e-l-t garis mereng l-toc Ini ya teman-teman Alamat pendaftarannya Nah Teman-teman juga bisa cek di deskripsi video ini Saya taruh link pendaftarannya di sana Jadi teman-teman untuk saat ini tidak perlu mencatat alamatnya Oke silahkan cek deskripsi video ini Nah oke Sekarang kita enter saja Kemudian kita tunggu proses loadingnya Nah ini kita sudah masuk di halaman pendaftaran English Language Teaching Online Conference 2022 Oke teman-teman Mari kita scroll ke bawah Nah seperti yang saya tunjukkan di awal tadi Kita disambut dengan banner di bagian atas Banner L-toc Nah ini Ada tulisan Jadi kita diundang untuk berpartisipasi dalam event English Language Teaching Online Conference ini Yang diklaim oleh Oxford University Press sebagai event pengajaran bahasa Inggris terbesar tahun ini ya Oke ini ada tulisannya biggest disini Biggest Online English Language Teaching Event in the Calendar Connect, Learn, and Grow Nah kemudian di tulisan dengan blok merah ini ada keterangannya Yaitu tanggal 4 sampai 5 Maret 2022 Ini dia Tanggal 4 sampai 5 Maret 2022 Ini adalah waktu pelaksanaan L-toc tahun ini Jadi teman-teman Ini masih ada waktu untuk mendaftar, untuk mempersiapkan diri Untuk berpartisipasi dalam L-toc tahun ini Oke Kemudian kita scroll ke bagian bawah Nah join 2 days of free online professional development sessions on trending topics Jadi kita dipersilahkan Kita diundang untuk berpartisipasi dalam event professional development Yang gratis dan diselenggarakan secara online Kemudian nanti topik yang akan diangkat adalah Digital Learning, Climate Action, dan Classroom Management Jadi ada 3 topik utama yang akan di cover dalam L-toc tahun ini Yaitu Digital Learning atau pembelajaran berbasis online Kemudian Climate Action atau aksi untuk perubahan iklim Dan yang terakhir adalah Classroom Management atau Management Class Ini teman-teman topik yang nanti akan diangkat dalam L-toc tahun ini Ini topik yang menurut saya sangat menarik Oke Sekarang mari kita scroll ke bawah Ini ada video Ini semacam video intro dari L-toc 2022 Mari kita play saja untuk melihat video intro dari L-toc 2022 Tahun menonton! Europas dari L-toc 2022 L-toc dan 3 misalnya Perubahan terbροas Perubahan terbukaan Terima kasih telah menonton! Di sini Berubah selalu menonton! Perubahan kembang dan perubahanan Jangan lalu yang memperkuasih how you can make the most of technology around you to improve your learning experience and make your life easier. Second, classroom management. Learn how to manage mixability classes, special educational needs and the shift between online and face-to-face. And third, climate action. Exploring the importance of climate action, not only as a classroom topic, but also as a movement. But that's not all. You'll also get an exclusive glimpse into what OUP has planned for 2022 and beyond. Plus, your very own LTOC Certificate of Attendance. So join us, March 4th and 5th at LTOC for two days of free professional development events delivered by experts inspired by you. Follow the link to register. See you there. Oke teman-teman, itu tadi video intro dari LTOC 2022. Tadi di bagian akhir disebutkan bahwa kalau kita berpartisipasi dalam LTOC tahun ini maka kita akan mendapat sertifikat. Jadi kita akan mendapat sertifikat tentunya dari LTOC 2022. Oke, kita lihat di bagian bawah video di tulisan dengan blok warna hijau. Ini ada tulisannya view the schedule and register now for LTOC March 2022. Ini ya. View the schedule and register now for LTOC March 2022. Jadi ini adalah link di mana nanti kita bisa mendaftar dan melihat jadwal untuk LTOC tahun ini. Oke, mari kita klik saja. Nah, ini kita dibawa ke halaman pendaftaran LTOC 2022. Ya, teman-teman, kita ada di halaman pendaftaran LTOC 2022. Kemudian di bagian sini, ini ada daftar nama-nama pembicara yang akan melakukan presentasi di LTOC 2022 ini. Ya, kita bisa lihat nama-nama pembicara di sini seperti Ya, ini teman-teman, nama-nama pembicara. Ini adalah tokoh-tokoh atau orang-orang yang sangat ahli atau pakar di bidang ILT. Nah, ini ada nama Hayo Reinders. Ini adalah salah satu pembicara favorit saya. Jadi, saya pernah mengikuti webinar yang disampaikan oleh Hayo Reinders ini. Jadi, presentasinya itu sangat inspiratif, sangat memukau kalau menurut saya. Ya, teman-teman, nah kita scroll ke bawah. Ini ada tulisan daftar dengan blok warna hijau. Nanti kita bisa klik tulisan ini untuk mendaftar LTOC tahun ini. Tapi kita scroll dulu ke bawah. Ya, di bagian sini. ini ada tulisannya sekilas, ada speakers, ada read more, ada daftar. Ya. Oke. Kita lihat kalau di bagian bawah LTOC, bagian bawah banner ini ada tulisannya klik here to view full schedule. kemudian di bagian ya, ini ada tulisannya klik here to view the full schedule. Jadi, nanti kita bisa melihat jadwal full dari agenda LTOC tahun ini. Nah, kemudian kalau kita lihat ke bawah ada blok 1, blok 2. Jadi, LTOC ini dibagi menjadi beberapa blok ya, teman-teman. ada blok 1, blok 2, blok 3, sampai blok 4. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan adalah waktu dari pelaksanaan LTOC ini ya, teman-teman. Karena waktu LTOC ini yang tertera di sini menggunakan standar UTC atau Coordinated Universal Time. Nah, ini nanti yang perlu kita pertimbangkan. Seperti ini, di blok 1 ini akan disiarkan pada pukul 10.40 sampai 15.00 UTC. Ini berdasarkan standar waktu UTC. Jadi, ini bukan waktu Indonesia Barat ya, teman-teman. Maka, nanti kalau kita mendaftar, maka kita harus perhatikan konversi waktunya ke waktu Indonesia Barat. Tapi, jangan khawatir, teman-teman. Nanti kalau kita mau mendaftar, maka sebelum kita benar-benar mendaftar, nanti waktunya akan secara otomatis terkonversi menjadi waktu Indonesia Barat. Ya, seperti itu, teman-teman. Oke, kita lihat ke bagian speakers. Nah, di bagian speakers ini di-list nama-nama pembicara seperti yang sudah kita lihat di awal tadi, tapi di sini dituliskan biodatanya secara lengkap dari masing-masing pembicara. Ya, kita bisa melihat latar belakang mereka, kemudian ada juga yang tercantum sosial medianya, jadi kita bisa berkoneksi dengan mereka. Ya, jadi kita bisa pelajari siapa sih yang akan presentasi dan latar belakangnya seperti apa. Oke, kemudian di bagian read more, ini kayaknya kaitannya dengan hal teknis ya, teman-teman, yang berkaitan dengan pelaksanaan event ini. Oke, di sebelah atas ini dicantumkan bahwa semua event dari OUP dari Oxford University Press ini gratis ya. Kemudian di bawahnya ada tulisan kind of session bagaimana kalau kita tidak bisa menghadiri sesi yang kita pilih. Nah, maka jangan khawatir nanti karena setiap sesi akan direkam, maka kita nanti akan mendapat rekaman setelah pelaksanaan event ini. Jadi, kita tidak perlu khawatir kalau misalnya kita berhalangan untuk menghadiri event yang sudah kita pilih, maka kita nanti bisa menonton rekamannya untuk mempelajari sesi yang kita ketinggalan. Hal yang mesti kita perhatikan juga sebelum kita mengikuti sesi yang kita pilih kita mesti perhatikan bahwa kita mesti pastikan bahwa komputer kita punya perangkat audio atau kalau kita pakai HP pakai tablet ya, pastikan kita punya perangkat audio punya headset ya, pastikan perangkat audionya bekerja dengan baik kemudian ini juga yang penting untuk kita perhatikan ya, teman-teman tidak seperti event-event lainnya disiarkan melalui Zoom misalnya L-Talk ini akan disiarkan melalui BigMarker ya, jadi L-Talk ini disiarkan melalui BigMarker BigMarker ini adalah platform yang menyiarkan konferensi menyiarkan webinar meeting dan lain-lain yang berbasis web jadi kita tidak perlu menginstall aplikasi apapun untuk mengikuti L-Talk 2022 ini karena konferensinya nanti akan disiarkan langsung lewat web ya, lewat webnya BigMarker ini jadi jangan khawatir nanti kita tidak perlu menginstall aplikasi apapun oke kemudian di bagian bawahnya ada keterangan joining the session jadi ketika kita nanti mendapat email yang isinya link untuk menghadiri konferensi ini nanti ada tulisannya atau ada tombolnya join tombol itu tidak akan aktif sebelum 30 menit sebelum sesi dimulai jadi kalau kita buka misalnya beberapa hari sebelum pelaksanaan event maka tombol itu tidak akan aktif oke kemudian kita bisa mendengarkan sesi-sesinya maka pastikan kita punya headset dan speaker kita bekerja dengan baik ini juga perlu kita perhatikan teman-teman oke kalau kita scroll ke bawah ini juga ada penjelasan tentang email notifikasi jadi kalau kita nanti memutuskan untuk mendaftar kita benar-benar mendaftar maka kita nanti akan mendapat email yang isinya adalah beberapa hal yang pertama konfirmasi bahwa kita sudah mendaftar kemudian plus nanti juga ada iCal atau iCalender yang bisa kita export bisa kita masukkan ke Google Calendar misalnya atau kita masukkan ke kalender di HP kita kemudian nanti juga ada registration reminder kita nanti akan dapat email pengingat satu hari sebelum sesi jadi kita tidak perlu khawatir kita akan lupa karena ada email pengingatnya kemudian nanti kita juga akan dapat follow up email atau email nanti setelah konferensi selesai up to 10 working days sampai bisa memakan waktu 10 hari ya kita baru menerima follow up email ini nah di follow up email ini atau di email lanjutan setelah acara selesai kita akan dapat yang pertama adalah akses untuk survey feedback feedback survey ya jadi kita bisa memberi masukan untuk Oxford University Press kemudian kita nanti akan dapat personalize professional development certificate kita akan dapat sertifikat ya personalize professional development certificate sertifikat ini maksudnya kita akan dapat sertifikat yang bernama artinya sudah ada nama kita jadi kita kita tidak perlu mengetikan atau memasukkan nama kita karena sertifikatnya eksklusif sudah ada nama kita di dalamnya ya itu teman-teman kemudian kita juga dapat recording atau rekaman dari sesi-sesi di konferensi ini kemudian tentu saja kita akan dapat materi atau istilahnya disini presentation slides atau copy dari presentasi yang disampaikan oleh para pembicara presentation slides atau materi ya teman-teman oke kita kembali ke atas kita scroll ke atas nah di bagian daftar ini kita klik nah ini seperti yang saya jelaskan tadi jadi LTOG ini dibagi menjadi beberapa blok ada blok 1 blok 2 blok 3 dan blok 4 nah untuk masing-masing blok ini disediakan link masing-masing atau disediakan link-link tersendiri kalau kita mau mendaftar untuk blok itu jadi ada 4 link pendaftaran sesuai dengan jumlah bloknya ya oke nah kita kembali ke halaman sekilas tadi yang ada tulisan warna hijau klik here to view the full schedule klik here to view the full schedule jadi kita klik disini untuk melihat jadwal lengkap dari LTOG ini kita coba klik saja ya nah ternyata ini dokumen pdf coba kita buka nah ini adalah jadwal full dari LTOG tahun ini ya plus di dalamnya ada topik-topik yang akan di cover kemudian ada pembagian waktunya ini kita bisa jadikan perdoman untuk mengikuti LTOG tahun ini nah kita lihat saja jadwal fullnya nah ini seperti yang di halaman awal tadi dijelaskan bahwa ada 4 blok untuk LTOG ini nah di hari jumat ini ada 2 blok yaitu blok 1 dan blok 2 kemudian di hari sabtu ada 2 blok juga yaitu blok 3 dan blok 4 jadi blok 1 2 ada di hari pertama blok 3 4 ada di hari kedua ya oke nah kita coba lihat di blok 1 di blok 1 hari jumat ini dilaksanakan pada pukul 10.40 sampai 15.00 di blok 2 hari jumat juga pukul 18.00 sampai 22.00 UTC ini pakai standar waktu UTC kemudian di hari sabtu blok 3 ini disiarkan pukul 01.40 sampai pukul 6.00 kemudian di blok 4 masih di hari sabtu ini di blok yang terakhir disiarkan pukul 10.00 sampai 14.00 UTC nah kalau nanti kita mendaftar maka waktunya akan terkonversi menjadi waktu Indonesia Barat oke kita coba lihat di blok 1 di hari Jumat di hari yang pertama ada beberapa topik yang di cover ini di blok 1 di sesi yang pertama topik yang di cover adalah making climate action a topic for your lesson jadi bagaimana kita menjadikan aksi untuk iklim ini sebuah topik untuk pelajaran atau untuk pembelajaran kita teman-teman ini sesi yang pertama di blok 1 kemudian di blok 2 topik yang di cover adalah managing the mixed ability classroom atau mengelola kelas dengan siswa yang memiliki kemampuan yang bervariasi mixed ability jadi kemampuannya campur aduk gitu ya kemudian di sesi yang ketiga di blok 1 topik yang akan diangkat adalah efektif feedback in the digital classroom efektif feedback in the digital classroom jadi bagaimana kita bisa memberikan umpan balik yang efektif di kelas digital ini yang diangkat di sesi yang ketiga di blok 1 dan di sesi yang terakhir di sesi yang terakhir ini akan ditutup dengan meet our educational consultants atau sesi konsultasi dengan konsultan dari Oxford University Press jadi kalau kita punya pertanyaan atau kita punya kebutuhan ini bisa kita konsultasikan kita sampaikan dengan para konsultan pendidikan dari Oxford University Press kalau kita lihat ini di setiap blok akan ditutup dengan sesi konsultasi dengan konsultan dari Oxford University Press setiap blok dari LTOG ini ditutup dengan konsultasi oke kemudian kita menuju ke blok 2 ya teman-teman di blok 2 sesi yang pertama akan mengangkat tema teaching sand learners in the english language classroom atau mengajar siswa mengajar murid yang berkebutuhan khusus ya mengajar murid berkebutuhan khusus di kelas-kelas pengajaran bahasa inggris kemudian di sesi yang kedua untuk blok 2 topik yang diangkat adalah ELT in VR ini kaitannya dengan penggunaan virtual reality di ruang-ruang kelas pengajaran bahasa gitu ya kemudian di sesi yang ketiga untuk blok 2 tema yang diangkat adalah climate action for young learners atau aksi iklim aksi untuk perubahan iklim untuk pembelajar atau untuk pelajar berusia muda kemudian di sesi yang terakhir ditutup dengan meet our educational consultants jadi ditutup dengan konsultasi dengan konsultan dari OUP oke kita menuju ke blok 3 di blok 3 sesi yang pertama topik yang akan diangkat adalah tackling the emotional fallout of climate change in ELT atau mengatasi drop atau down emosi akibat perubahan iklim jadi kalau kita perhatikan perubahan iklim ini dampaknya sudah sangat mengerikan ya teman-teman kadang ini menyebabkan emosi kita drop atau putus asa dengan dampak perubahan iklim tersebut oke kemudian di sesi yang kedua yang diangkat adalah supporting language learning beyond the classroom jadi bagaimana kita bisa mendukung kita bisa membantu pembelajaran bahasa tidak hanya di ruang kelas tapi melebihi ruang-ruang kelas jadi kita tidak mengajar hanya di ruang kelas tapi bisa mendukung pembelajaran sampai melebihi batas ruang kelas kemudian di sesi yang ketiga reflecting on your classroom practices through action research atau penelitian tindakan untuk refleksi pengajaran kita teman-teman ini sesi yang ketiga di blok tiga kemudian ditutup dengan meet our educational consultants nah kita sekarang menuju ke blok empat untuk LTOG ini ya di sesi yang pertama untuk blok empat topik yang diangkat adalah the global climate emergency english teaching and me kemudian di sesi yang kedua untuk blok empat ini topik yang di cover adalah safe engagement in the online classroom atau keterlibatan atau keaktifan siswa yang aman di kelas kelas online kemudian di sesi yang ketiga di sesi yang ketiga topik yang diangkat adalah creativity in digital learning and teaching atau kreativitas dalam pembelajaran digital creativity in digital learning and teaching kemudian tentu saja sesi ini atau blok ini akan ditutup dengan meet our educational consultants ya nah seperti ini teman-teman jadwal full dari LTOC 2022 kita jadikan pedoman untuk mengikuti konferensi tahun ini nah kita kembali ke halaman yang tadi kita kembali ke halaman yang tadi oke kita pertimbangkan apakah kita akan mengikuti event ini dengan melihat topik-topik yang di cover tadi kalau kita nanti mau mendaftar maka kita harus klik tulisan warna hijau ini tulisan dengan blok hijau ini register now untuk setiap blok nanti kita klik register now untuk mendaftar untuk blok yang kita pilih tersebut jadi kalau kita daftar semua maka kita harus mengklik keempat-empatnya untuk melakukan registrasi untuk keempat blok tersebut oke kita coba lihat blok 1 ini kira-kira disiarkan pukul berapa ya kalau menurut waktu Indonesia Barat nah kita lihat ini di halaman mendaftar untuk blok 1 ya teman-teman kita scroll kebawah nah ini dia ternyata ternyata blok 1 disiarkan pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat ya 5.30 PM Jakarta jadi blok 1 ini disiarkan pukul setengah 6 sore waktu Indonesia Barat oke kemudian kalau kita lihat kebawah ini ada agendanya untuk blok 1 ini kemudian price free harganya gratis kita tidak perlu bayar ya kemudian kalau kita lihat kebawah lagi ini pembicara pembicara untuk blok 1 ya ini untuk blok 1 nah kalau kita nanti daftar kita klik tulisan dengan blok biru ini register kita coba lihat blok 2 ini kira-kira pukul berapa ya kalau waktu Indonesia Barat blok 2 ini kita coba scroll kebawah kita lihat nah ini dia ternyata blok 2 ini disiarkan pukul 1 dini hari ya teman-teman pukul 1 dini hari ini berarti sudah hari Sabtu kalau waktu Indonesia Barat ini ini blok 2 ya tergantung teman-teman kalau mau daftar ya silakan oke kita lihat ke blok 3 pukul berapa ini kira-kira ya blok 3 kalau kita konversi ke waktu Indonesia Barat nah blok 3 disiarkan pukul 8 40 pagi ya 8 40 pagi hari Sabtu tanggal 5 Maret ini untuk blok 3 oke kalau kita lihat kebawah ya seperti yang tadi ada agenda kemudian ada daftar pembicara untuk blok 3 ini nah sekarang kita lihat blok 4 kira-kira disiarkan pukul berapa ini blok 4 ini ya oke kita scroll kebawah nah ternyata blok 4 ini disiarkan pukul 5 sore 5 PM Jakarta ya hari Sabtu tanggal 5 Maret ini untuk blok 4 kalau kita scroll kebawah ya ada agendanya seperti yang lain kemudian ada pembicaranya ini pembicara untuk blok 4 ya oke kita masih di halaman blok 4 jadi tergantung teman-teman mau daftar di blok berapa blok 1k blok 2k blok 3k blok 4k yang sesuai dengan waktu yang tersedia bagi teman-teman kalau saya pribadi saya lebih pilih blok 1 ya kayaknya blok 1 ini lebih sesuai dengan waktu saya kayaknya teman-teman nah blok 1 kayaknya lebih sesuai ya kita coba daftar untuk blok 1 ini ini akan saya tunjukkan bagaimana cara mendaftarnya ya jadi di halaman pendaftaran siap blok ini ada tulisan dengan latar warna biru tulisan register ini yang harus kita klik untuk mendaftar di blok yang kita pilih nah kita coba ya untuk blok 1 ini yang lebih saya sukai karena waktunya lebih sesuai nah ini harus kita isi beberapa data untuk memastikan kita mendapat tempat ya di Ltalk ini yang pertama ada first name ya nama depan kita kita masukkan nama depan first name nama depan kemudian ada last name nama belakang kita ya last name nama belakang kita kita ketikan disini kemudian ada your email email ya email kita kita masukkan kemudian ada telepon number nomor telepon kita jangan lupa ditambah kode plus 62 di depannya karena kita berasal dari Indonesia kemudian ada job title atau nama pekerjaan kita kalau kita guru bahasa Inggris ya kita tuliskan English teacher atau kalau dosen ya lecturer dan sebagainya jadi kita tuliskan nama pekerjaan kita kemudian school name nama sekolah tempat kita mengabdi tempat kita mengajar apa misalnya MTS apa atau SMP apa ya kita ketikan kemudian city kota tempat tinggal kita kita masukkan di bagian city ya kemudian country negara tempat tinggal kita untuk mengisi ini kita klik panah ini ya kemudian kita cari Indonesia kita scroll ke bawah kita cari Indonesia nah ini dia Indonesia kemudian kita klik saja nah kita sudah pilih nama negara kita kalau kita sudah yakin data-data yang kita isikan sudah benar maka kita klik ini di kotak kecil ada kotak kecil warna biru nanti kita klik nah disini kemudian tombol registernya akan aktif nanti kita klik di bagian register ini ya pastikan semua data yang kita masukkan sudah benar dari nama depan nama belakang email nomor telepon kerjaan nama sekolah kota negara kalau semua sudah benar sudah akurat kemudian kita klik kotak kecil warna biru kita centang yes I agree to the terms and conditions dan seterusnya kemudian nanti kita klik tulisan register tulisan warna putih dengan blok biru ini ya teman-teman kita klik register nah ini cara mendaftar untuk setiap blok yang kita pilih jadi nanti setiap blok cara mendaftarnya seperti ini ya nanti sama data-data yang harus dimasukkan oke kita coba kembali ke halaman sebelumnya nah kita kembali ke halaman awal itu tadi cara mendaftar untuk LTOG 2022 ya teman-teman jadi silahkan pertimbangkan apakah teman-teman akan memutuskan untuk ikut LTOG tahun 2022 ini kalau saya pribadi saya merekomendasikan teman-teman untuk mengikuti LTOG 2022 ini karena pastinya selain dapat ilmu dapat pengalaman dapat informasi perspektif perspektif baru dapat ide-ide baru kita juga nanti akan dapat sertifikat ya teman-teman nah kesan yang saya dapatkan setelah mengikuti LTOG 2021 atau LTOG tahun lalu ini kesannya sangat eksklusif gitu ya teman-teman jadi ada kebanggaan tersendiri mendapat sertifikat dari Oxford University Press oke sekian sharing saya kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa nantikan video-video saya berikutnya pastinya dengan info-info yang bermanfaat terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati